Muhammad Faik resmi dilantik menjadi Ketua DPRD Kabupaten Tegal periode 2019-2024 melalui Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tegal. Faik berjanji akan mendorong dan memaksimalkan penyerapan anggaran dalam APBD Kabupaten Tegal tahun 2021. Terima kasih telah menonton! Dan memaksimalkan penyerapan anggaran dalam APBD Kabupaten Tegal tahun 2021. Dia menegaskan dalam kepemimpinannya nanti penyerapan anggaran akan menjadi titik fokus. Di sisi lain, ia juga mendukung apa yang menjadi program pemerintah. Kita sejujurnya koordinasi dengan para anggota, para pimpinan, dan untuk kemudian kita berkoordinasi ataupun berkoordinasi dengan eksekutif. Langkah-langkah apa yang akan ditempuh, prinsipnya apapun anggaranya harus bisa terseram secara efisien, dan bisa efektif untuk mengurangi COVID-19 di Kabupaten Tegal.